Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Santapan Rohani. Sion berkata, Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Angkatlah mukamu dan lihatlah kesekeliling. Mereka semua berhimpun datang kepadamu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Sungguh mereka semua akan kau pakai sebagai perhiasan, dan mereka akan kau lilitkan, seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Ayat mas renungan hari ini terampil dari Yesaya Pasal yang ke-49 ayat yang ke-15. Renungan hari ini berjudul Allah Takkan Melupakan Anda, ditulis oleh Karen Huang. Sahabat Odibi, sewaktu kecil saya senang mengoleksi perangku. Ketika Angkong, atau kakek dalam dialek Fukien, mengetahui Yobisa itu, beliau mulai mengumpulkan perangku dari surat-surat yang diterima kantornya setiap hari. Setiap kali saya mengunjungi kakek dan nenek saya, maka Angkong akan memberikan saya selembar amplop penuh dengan perangku-perangku yang indah dan berwarna-warni. Beliau pernah berkata, meski selalu sibuk, Angkong tidak akan melupakanmu. Angkong mungkin tidak menunjukkan afeksi secara terang-terangan, tetapi saya bisa merasakan kasih sayangnya. Dengan cara yang jauh lebih mendalam, Allah menunjukkan kasihnya kepada bangsa Israel saat dia berkata, aku tidak akan melupakan engkau. Yesaya pasal 49 ayat yang ke-15 Ketika menderita dalam pembuangan di Babel karena dosa, penyembahan berhala dan pemberontakan terhadap Allah, bangsa Israel berseru. Tuhanku telah melupakan aku, ayat 14 Namun kasih Allah kepada umatnya tidak berubah. Dia menjanjikan pengampunan dan pemulihan kepada mereka, ayat yang ke-8 sampai ke-13 Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, ucap Allah kepada bangsa Israel, dan tentu saja kepada kita hari ini. Ayat 16 Saat merenungkan perkataannya yang penuh kepastian itu, saya teringat akan kedua tangan Yesus yang tertusuk paku dan terentang dalam kasih bagi kita dan demi keselamatan kita. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27 Seperti perangkuk yang digumpulkan ngkong dan kata-katanya yang penuh kasih, Allah mengulurkan pengampunannya sebagai tanda kasihnya yang kekal. Jadi marilah kita bersyukur kepadanya atas kasihnya yang tidak pernah berubah. Dia tidak akan pernah melupakan kita. Sahabat Odibi, kapan Anda diingatkan bahwa Allah tidak pernah melupakan Anda? Lalu bagaimana kasihnya yang tidak berubah memberi Anda harapan dan perlindungan di tengah kondisi Anda sekarang ini? Mari kita berdoa Ya Bapak terima kasih untuk kasih dan penyertaanmu yang kekal Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Di dalam kasih Tuhan Amatku berdoa Terima kasih Tuhan Yesus kami 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 berdoa Oh padang rumput subur, lemak ke air tenang Tuhan ku maaf bawaku, bapanya berserah Tak dapatlah diukur nikmat yang kukunjang Sama pangasihanlah setiaan kotak Tuhan ku maaf bawaku, bapanya berserah 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 Bapu di bawah, tak surut langkahmu. Tuhan, ya temanmu, buka mau mimpinmu. Dengan rahmat kasihnya, ya peliharaku. Dan ucap pimpinannya, rumahnya rahmenu. Bapu di bawah, tak surut langkahmu. Tuhan, Tuhan, Tawaku, bapanya berserah. Tak dapatlah diukur nikmat yang ku kecang. Sama pengasihan yang setiaan tetap. Bapu di bawah, tak surut langkahmu. Bapu di bawah, tak surut langkahmu.